Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sudah mendengar kabar Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin, akan menjadi bakal calon wakil presiden dari Anis Baswedan. Muzani mengatakan pihaknya telah mendengar kabar duet Anis Caimin pada Kamis 31 Agustus 2023 kemarin. Kemudian Muzani dan pihak Gerindra melakukan klarifikasi ke berbagai sumber mencari tahu kebenaran kabar tersebut. Muzani juga telah menyampaikan kabar duet Anis Caimin kepada Prabowo Subianto. Muzani menjelaskan saat menyampaikan kabar duet Anis Caimin ke Prabowo, Prabowo langsung bertanya balik kepada Muzani mengenai kepastian kabar tersebut. Saat ditanya Prabowo, Muzani menyebut dirinya akan mencari tahu kebenaran isu tersebut. Kemudian Muzani mengatakan Prabowo juga telah berkomunikasi dengan Caimin dan rencananya Prabowo akan bertemu dengan Caimin pada Jumat 1 September 2023 malam. Pertemuan kedua pimpinan partai politik tersebut dilangsungkan agar kabar keluarnya PKB dari Koalisi Indonesia Maju tidak simpang siur atau bahkan merusak hubungan antara Gerindra dengan PKB. Isu duet Anis dan Caimin diungkap oleh sekjen Partai Demokrat Tukur Rifki Harsya. Tukur Rifki mengatakan ia mendapatkan kabar dari jurubicara Anis Baswedan Sudirman Said pada Rabu 30 Agustus 2023 terkait informasi Nasdem dan PKB bersepakat untuk berkoalisi. Rifki menegaskan persetujuan kerja Anis Caimin merupakan keputusan sepihak Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Lalu sejumlah petinggi PKB juga telah menggelar rapat pleno di kantor DPP PKB Jakarta pada Jumat 1 September 2023 pagi. PKB menyambut baik ajakan Partai Nasdem untuk membangun koalisi. DPP PKB akan kembali menggelar rapat di Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 1 September 2023 sore bersama Dewan Syuro dan Dewan Tavis untuk memfinalisasi koalisi PKB dengan Partai Nasdem. Sudah-sudah sekalian yang saya hormati, kemarin berita itu berseliwuran. Dan kami mendengar berita tersebut dalam seharian kemarin tentang hal tersebut. Dan kami mencoba melakukan berbagai macam klarifikasi, pengecekan ke berbagai macam sumber tentang kebenaran berita tersebut. Dan kami juga menyampaikan kabar ini kepada Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo mendengar kabar tersebut, menanyakan kepada saya, apakah betul berita itu? Saya pun termasuk, saya pun menjawab bahwa kebenarannya masih dalam konfirmasi, masih dibicarakan. Karena itu Pak Prabowo merasa perlu untuk mengumpulkan semua berita-berita tersebut. Dan beliau ingin persoalan yang simpang siur ini diklarifikasi, dikomunikasikan. Karena itu beliau perlu ada tabayun kepada ketua umum Partai Kepatatan Universitas. Pak Prabowo kemarin malam berkontak dengan Pak Muhammad. Insya Allah beliau malam ini akan sore atau malam ini akan bertemu dengan Pak Muhammad untuk melakukan tabayun tentang hal tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!